Pemirsa polisi meringkus puluhan remaja yang hendak tawuran di sejumlah wilayah di Jakarta Timur pada Jumat malam. Polisi juga turut menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor. Para remaja yang hendak tawuran tak berkutik saat ditangkap tim patroli Polres Metro Jakarta Timur Jumat malam. Mereka diciduk dari lima lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor dari tangan mereka. Total 33 orang ditangkap polisi di mana sebagian besar diantaranya masih di bawah umur. Antisipasi tawuran warga dengan hasil yaitu 33 remaja yang juga akan melakukan tawuran. Dengan 9 sajam ada padanya. Kemudian untuk yang di bawah umur ada 22 orang kemudian sisanya dewasa. Saat ini kami akan melakukan supaya pindahkan yaitu dengan pindahkan kebijakan S3. Selanjutnya para remaja ini diperiksa intensi polisi. Sementara itu patroli serupa akan terus digelar mengingat marknya aksi tawuran di ibu kota. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainyus melaporkan. Seorang pria membawa senjata tajam jenis parang mengamuk di ruas jalan Trans Barat Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Proses penangkapan pria tersebut yang mengacungkan parang pada setiap pengguna jalan berjalan dramatis dan mencekam. Beginilah detik-detik penangkapan pria berparang yang meresahkan warga di Jalan Trans Barat Sulawesi, Polewali Mandar. Petugas Polres, Polewali Mandar yang melihat kesempatan langsung mengepung pelaku dan berikusnya. Sejumlah warga yang kesal bahkan berusaha menghakimi pelaku. Pelaku pun langsung dinaikkan ke mobil patroli dan dibawa ke Polres, Polewali Mandar. Sebelumnya menurut warga, pelaku awalnya mendatangi setiap warung yang ada di pinggir jalan dan meminta rokok. Bahkan pelaku merusak barang jualan di sekitar lokasi dan juga merusak beberapa kendaraan. Terus dia menyeberang kesebelah, habis semua mohon di pabat. Dia berteriak, kau yang mau lari, ayo. Saya berteriak, saya harus cepat telepon supaya terkait, supaya diamankan. Diduga pelaku yang identitasnya belum diketahui ini mengalami gangguan jiwa. Meskipun ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan trans barat Sulawesi akibat banyaknya warga yang berkumpul. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzer Zainal, AI News melaporkan. Rumah dinas wali kota Padang, Sumatera Barat diserang orang tak dikenal yang diduga merupakan geng motor. Tidak ada kerusakan dan korban jiwa, namun ditemukan banyak batu di pekarangan rumah. Dalam rekaman CCTV, tampak sejumlah petugas yang menjaga rumah dinas wali kota Padang terlibat lempar batu dengan sejumlah pelaku yang mengendari sepeda motor. Rombongan pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang ini datang menggunakan sepeda motor dari arah jalan olah ladang menuju lampu merah Ahmad Yani. Ketika sampai di depan rumah dinas wali kota Padang, rombongan ini kemudian melempari batu ke arah perkarangan rumah dan ke arah petugas yang berjaga. Hingga saat ini belum diketahui apa motif dari penjarakan tersebut. Diduga para pelaku ini merupakan geng motor yang sering meresahkan warga. Kini petugas dari Polsek Padang Barat dan Polresa Padang mencari identitas para pelaku dengan mengamati rekaman CCTV. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyis melaporkan. Mencoba kabur dari kejaran polisi tersangka kasus narkoba menabrak sejumlah pengguna jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu korban luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Minibus putih ini terus mencoba kabur dan tacap gas meski dikejar sejumlah pemotor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat Malam. Minibus sempat menabrak sejumlah pengguna jalan. Pelarian pengendara minibus putih ini akhirnya terhenti di jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading setelah diadang sejumlah pengendara. Minibus mengalami sejumlah kerusakan di bagian depan. Setelah pelariannya gagal, terungkap pengendara minibus putih adalah tersangka kasus narkoba yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Dia nabrak di sini lebih banyak lagi gitu, karena emang mobil udah kayak cowboy gitu, asal nabrak-nabrak aja dia. Setelah situ ketangkapi sih di depan pas, di mana, di Kelapa Gading ini, dari Kelapa Gading. Dia nabrak apa aja tuh yang abang lihat? Mobil, orang, banyak. Dan setelah kita dalami kembali, ternyata ada seorang tersangka, di mana tersangka ini merupakan seorang tersangka narkoba dari posek Kemayoran. Tersangka berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil Green Max, kemudian menabrak beberapa warga sehingga dikejar oleh massa. Saat ini, pelaku tengah diperiksa di posek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ayus melaporkan. Seorang pemuda tewas akibat kecelakaan tunggal di Jakarta. Sementara pemuda pengemudi motor lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah. Junasa seorang pemuda tergeletak di jalan RS Sukam, Todorensawe, Jakarta Timur dini hari tadi. Sementara seorang pemuda lainnya yang ikut berboncengan, mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keduanya merupakan korban kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang ditumpangi menabrak tiang lampu penerang jalan. Menurut keterangan saksi, pengendara kehilangan kendali sehingga menabrak tiang lampu. Korban tewas kemudian dievakuasi ke rumah sakit jip Temangun Kusumo untuk diotopsi. Kasus kecelakaan ditangani oleh unit lakalantas wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ayus melaporkan. BPUM Banyumas, Jawa Tengah menggerbek rumah produksi jamu ilegal. Ribuan jamu ilegal siap edar senilai ratusan juta rupiah di sita petugas. Sebuah rumah produksi jamu di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah digerbek petugas gabungan karena diketahui tak memiliki izin edar. Dari dalam rumah petugas mendapati bahan baku jamu. Selain itu juga ditemukan ribuan bungkus jamu kuat lelaki berbagai merek yang akan diadarkan ke luar Jawa. Barang bukti yang disitar diperkirakan senilai 200 juta rupiah lebih. Kemuan tadi memang ada beberapa yang kita temukan. Ada produk yang bahan baku, kemudian produk setengah jadi, dan juga ada produk jadi yang sudah siap untuk dikirim. Nah, antara lain ada Tongkat Ajimat Madura, kemudian ada Ceng San Black, Afrika Black An, kemudian Bapak Gereng Jos, ada juga Kopi Jantan, dan Urat Madu. Nah, kalau dilihat jumlahnya, total itu sekitar 1000 dos ya, 1000 dos, dengan nilainya sekitar 225 juta rupiah. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kandungan bahan kimia di dalamnya. Sedangkan pemilik pabrik jamu ilegal diperiksa oleh Bepong. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, AINews, melaporkan. Ratusan warga Makassar berdesakan hingga saling dorong untuk membeli minyak goreng murah. Sejumlah warga bahkan terjepit, dan petugas pun kewalahan mengatur kerumunan. Ratusan orang rela berdesakan hingga saling dorong demi membeli minyak goreng murah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan terjepit di tembok dan pagar besi. Menghadapi kerumunan, petugas Satpol PP Kewalahan mengatur warga yang takut tidak kebagian kupon untuk membeli minyak goreng murah. Berapa lama tadi kita? Hampir satu jam di situ berdiri. Hampir satu jam ya? Sesuai dengan, ini kan kita libatkan ini, distributurnya. Jadi kita senantiasa dari dinas perdagangan, cuma memfasilitasi. Cuma memfasilitasi, itu saya tujuan untuk fasilitasi dari distributor. Jadi orangnya distributor ya, langsung ada agang ini. Dalam operasi pasar yang digelar dinas perdagangan di kantor Camat Manggala, petugas menyiapkan 2.000 minyak goreng kemasan 900 ml. Setiap warga hanya bisa membeli dua bungkus seharga 25.000 rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuliuswin, Ainyus melaporkan. Demi mengharapkan keuntungan besar, seorang pria di Lebak, Banten nekat menimbun minyak goreng di dalam rumahnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku menimbun minyak goreng hingga sebanyak 24 ton. Polres Lebak, Banten berhasil mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah rumah. Lokasi penimbunan minyak goreng tersebut berada di Jalan Raya Petir, Desa Cempaka, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan seorang sopir dan pemilik barang sedang menurunkan kardus berisi minyak goreng ke dalam gudang. Setelah dicek, ternyata tidak memiliki perizinan usaha yang lengkap. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut diketahui jumlah barang bukti minyak goreng yang disita sebanyak 24.000 liter. Bapak Kapolda, Banten memerintahkan untuk dilakukan penegakan hukum terhadap spekulan-spekulan tersebut. Dan ini merupakan pengungkapan kedua setelah Polres Serang Kota melakukan pengungkapan penimbunan 9.600 liter di perumahan bumi Serang Damai. Pelaku terancang Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan acaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyedak pasokan minyak goreng di Banda Aceh. Hasilnya pasokan minyak goreng tersedia namun harganya masih mahal di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan minyak goreng ke Aceh akan segera stabil. Mendak menemukan pasokan minyak goreng di Pasar Almahira Banda Aceh namun harganya masih mahal di atas ketentuan pemerintah. Saat ini harga minyak goreng di Pasar Banda Aceh berkisar Rp18.000 per kilogram untuk minyak kemasan, sedangkan minyak curah berkisar Rp15.000 per kilogram. Goreng di Aceh ada, tetapi harganya belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini jauh lebih penting, lebih baik daripada tidak ada sama sekali dan harganya tinggi. Jadi yang kita akan betulkan Pak Wali ke depan adalah suplainya diberbanyak supaya harganya sesuai dengan acuan harga pemerintah yaitu Rp11.500 untuk curah, Rp13.500 untuk kemasan sederhana, dan Rp14.000 untuk kemasan premium. Sebelumnya Mendak juga sidak ke pusat pasar kota Medan guna memastikan ketersediaan stok serta memastikan ketetapan harga minyak goreng di pasar. Lutfi mengklaim ketersediaan pasokan minyak goreng seharusnya telah stabil sejak 15 hari lalu. Namun saat mengecek langsung ke pusat pasar kota Medan, ia masih menemukan distribusi minyak goreng yang masih belum merata. Tim Lipu Tanai News melaporkan. Guda menarik minat masyarakat untuk divaksin COVID-19, Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar vaksinasi berhadiah minyak goreng. Strategi berhasil karena masyarakat antusias divaksin. Warga kendari Sulawesi Tenggara berbondong-bondong ke lokasi vaksinasi COVID-19 yang digelar Polresta Kendari Sabtu pagi. Mereka menerima vaksin booster COVID-19 yang berhadiah minyak goreng. Warga pun antusias bisa mendapat minyak goreng gratis di tengah kelangkaan. Senang juga, karena kita juga dikasih hadiah, tidak percoba juga kita disuntik. Kalau minyaknya, Bu, untuk di wilayahnya Ibu, apakah masih langka atau bagaimana, Bu? Di wilayahku langka, karena Ibu Kiosku itu habis minyaknya, jadi kita pibilin dada. Di bagian mana, Bu? Di saya, saya kos di kancil. Kegiatan ini menyediakan seribu dosis vaksin COVID-19 dan seribu liter minyak goreng. Vaksinasi juga menyasar lansia serta anak-anak. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, Ainyus, melaporkan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kemendagri bekerjasama dengan TNI AL melaksanakan vaksin booster untuk masyarakat Batang, Jawa Tengah. Vaksin disambut antusias ribuan buru tekstil dan juga masyarakat umum di empat lokasi. IPDN Kemendagri kembali menggelar vaksinasi masal booster COVID-19 di Jawa Tengah. Vaksinasi jenis AstraZeneca sebanyak 5.000 dosis diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Batang yang dipusatkan di empat titik, di antaranya di PT Batang Aparel Indonesia, di Desa Wonosari Kejamatan Bawang, PT Primatek Kejamatan Tulis, dan di Kejamatan Krinsing. Vaksin booster disambut antusias warga. Mereka berharap agar Omikron segera dapat diatasi dan masyarakat dapat kembali beraktifitas. Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan disnatalis IPDN ke-66 yang didukung oleh tim NAKES dari TNI Angkatan Laut, IPDN, dan NAKES Kabupaten Batang. Untuk vaksinasi, tim medisnya bersama IPDN dan juga tim medis dari Kabupaten Batang. Kita keroyok bersama, karena berhasilan Indonesia di tahun 2021 terkait dengan perikunan yang salah satunya adalah kemampuan di dalam pengendalian pandemi COVID-19 dan tingkat partisipasi masyarakat tervaksinasi serta prokes. Itu saja. Vaksinasi kali ini sengaja digelar di lokasi di dekat pabrik karena wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi dengan harapan masyarakat sekitar bisa segera mendapatkan vaksinasi booster dan akhirnya bisa segera mencapai herd immunity. Dari Batang, Jawa Tengah, Suri Yono Soekarno, INews melaporkan. Pusat Deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 terus bermunculan dan kali ini datang dari mahasiswa dan kelompok milenial di Jawa Tengah. Fakti Sosial membagikan ratusan sembako untuk tukang becak dan warga dilakukan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial se-Jawa Tengah. Ganjar Milenial dalam deklarasinya mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan untuk Ganjar hadir dari keresahan khususnya di kalangan pemuda tentang sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia di tahun 2024. Ganjar dinilai sosok yang mampu menjangkau semua kalangan termasuk kaum milenial. Kita ada bakti sosial bersama bapak-bapak pengayuh becak se-kota Solo yang itu kita agenda kita salah satunya membagikan sembako untuk bapak-bapak pengayuh tukang becak. Dan agenda yang kedua kita ada Rembuk Geden. Rembuk Geden itu akan membahas isu-isu strategis yang ada di wilayah setiap keresidenan masing-masing di seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah dan juga ada pembukaan lomba profil video pendek tentang bapak Ganjar Pranowo. Jelang Hari Raya Nyepi ratusan umat Hindu di Boyolali, Jawa Tengah menggelar upacara mendaktirte atau pengambilan air suci di Umbul Siti Inggil, Pengging. Masih masa pandemi upacara dilakukan secara sederhana. Sejak pagi ratusan umat Hindu di Kejamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah berdatangan ke Sumber Mata Air Siti Inggil untuk mengikuti upaya mendaktirta. Masih masa pandemi COVID-19, upacara dilakukan terbatas. Satu persatu umat Hindu yang memasuki tempat sembahyangan menerapkan protokol kesehatan. COVID ini cepat berlalu dan kita semua sehat, selalu rukun, bahagia, dimanapun kita berada. Semua makhluk berbahagia. Sebelum prosesi pengambilan air suci diawali dengan persembahyangan di pinggir mata air, upacara mendaktirta dilakukan dengan makna memohon izin kepada Sang Mahawidi untuk keselamatan dunia dan seisinya. Mendaktirta untuk mengambil air suci bertujuan sebagai penyucian diri lahir dan batin. Kita tidak lain bertujuan untuk mengambil air suci, di mana air suci ini diyakini oleh umat Hindu sebagai sarana untuk pembersihan lahir dan batin. sebab melalui air, arah atau terta inilah dunia itu tersucikan. Air suci yang diambil dari mata air selanjutnya akan dibawa ke Candi Boko Prambanan dan disatukan dengan air suci yang diambil umat Hindu lainnya dari berbagai daerah dalam upacara tawur kesanga di Candi Prambanan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa PT. MNC Energy Investments TBK atau IATA telah melaksanakan Public Expose Incidental tahun 2022. Dalam paparan publik kali ini, perseruan menyampaikan rencana menaikkan produksi batu bara setelah sebelumnya mengakuisisi PT. Bakti Gold Resources. PT. MNC Energy Investment TBK atau IATA semakin mengukuhkan posisinya di sektor energi pertambangan batu bara setelah mengakuisisi PT. Bakti Gold Resources atau PT. BCR. Masuk ke bisnis batu bara merupakan keputusan yang sangat baik. Kedepannya, kinerja perseruan diakini semakin cemerlang dengan keuntungan yang lebih besar. Spektur depannya itu bisa dilihat ya dalam 2 tahun ini harga batu bara ini meningkat terus dan kebutuhan batu bara untuk negara India, China, dan Asian market itu sekarang sangat-sangat besar juga. Jadi dengan demikian kami sangat yakin bahwa kita masuk ke bisnis ini adalah sesuatu yang keputusan yang sangat-sangat baik. PT. MNC Energy Investment TBK berencana akan menaikkan produksi batu bara sekitar 50 juta metrik ton sehingga dapat mengikuti perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia. Tim Liputan INews melaporkan. Bentarokan pecah di Hebron, tepi barat saat warga Palestina merayakan 28 tahun pembantaian di Masjid Ibrahim. Kami akan kembali dengan informasi dari Manca Negara. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!